Welcome to our channel Selain balita, tampaknya tidak ada yang tidak mengenal sosok teknolog satu ini Ya, dunia mengenal Steve Jobs sebagai salah satu ikon era digital Yang memulai kehidupan Silicon Valley dengan memendirikan Apple bersama Steve Wozniak dari garasi rumahnya Meski terkenal seantara jagat, kami sih tidak yakin kalau kamu-kamu terkhusus user perangkat buatan Apple Tahu sejumlah fakta terkait Steve yang sebentar lagi kami bahas ini Karena itu, tonton dan simaklah ulasan ini sampai selesai Tapi sebelum melanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Siapa sangka kalau kehidupan awal Steve Jobs berjalan sangat mengharukan Pasalnya, sejak kecil, Steve ternyata dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkat Melansir laman biografi.com bertajuk Eerie Life Jobs lahir di San Francisco, California pada 24 Februari 1955 Disebutkan dirinya tinggal bersama keluarga angkatnya di daerah yang kemudian dikenal sebagai Silicon Valley Yang mengharukan dari kisahnya, penggagas Apple ini sebenarnya lahir dari pasangan Abdul Fattah, John Jandali, dan Janice Schiebel Yang kemudian mengganti namanya menjadi Janice Simpson Namun, lantaran keduanya saat itu masih tercatat sebagai mahasiswa pasal sarjana University of Wisconsin, Amerika Serikat Serta belum resmi terikat dalam status pernikahan Beberapa bulan setelah lahir, mereka menyerahkan putranya itu sembari tidak memberitahukan namanya untuk diadopsi Ya, saat masih bayi, Jobs diadopsi oleh seorang veteran dan masih ini sepenjaga pantai, Paul Jobs dan istrinya Clara Mereka lalu memberinya nama Stephen Paul Jobs Menariknya, tidak lama setelah Jobs diserahkan, orang tua biologisnya itu lalu menikah dan melahirkan anak bernama Mona Simpson Hingga dewasa, Mona yang belakangan dikenal sebagai novelist dan esais Amerika Serikat tidak tahu menahu soal keberadaan kakak kandungnya Di usianya yang ke-27 tahun, Jobs baru mendapat kebenaran soal fakta terkait kedua orang tua kandungnya Tidak Menyukai Sekolah Formal Mungkin ini sudah cukup lumrah ya dikisahkan Tapi disini kita bincang seputar latar belakang pendidikannya Namun sebelumnya, kalian bisa tahu kalau ternyata Steve yang sejak kecil gemar membongkar dan merekonstruksi peralatan elektronik ini Tidak memiliki ketertarikan dengan semua hal berkaitan dengan sekolah Ya, fakta tersebut seperti dikutip laman liputanam.com dalam artikelnya Bahkan kabarnya saat duduk di bangku sekolah dasar Jobs kerap menunjukkan perasaan tidak tertariknya terhadap sekolah formal Tidak jarang gurunya melakukan upaya lebih untuk menarik perhatian Jobs Salah satunya saat di bangku kelas 4 Sang guru memancingnya dengan permen atau uang 5 dolar Amerika Serikat agar mau belajar Beranjak remaja, Jobs selalu bersekolah di Junior High School dan Hampstead High School di Cupertino, California Kendati tak begitu suka, ia berhasil tamat di tahun 1972 Setelahnya, Jobs masuk ke perguruan tinggi Reed College, Portland, Oregon Namun belum genap 2 semester, Jobs drop out dari kampus tersebut Pada tahun 1974, dia mulai menghadiri pertemuan klub komputer Humbru dengan wasniak Dan mulai bekerja untuk Atari, sebuah perusahaan teknologi Punya Garis Keturunan Nabi Muhammad Meski kedengarannya sangat tidak mungkin Tapi ya, ada yang menyebut kalau Jobs memiliki darah keturunan sang nabi Kalian masih ingatkan nama ayah biologis Jobs? Ya, Abdul Fattah Janjaneli Setelah ditelusuri, ayahnya merupakan warga negara Surya yang lahir di Hams Surya Dengan kata lain, Jobs memiliki darah Arab yang matabenenya berasal dari sang ayah Namun yang paling menarik, seperti dilansir Republika Yang menyebut kalau Steve Jobs memiliki nama Arab Dan berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW Sepupu Steve Jobs, Basma Al-Jandali Menegaskan, terah Jandali punya garis keturunan langsung dengan sang nabi Seperti dilansir media kenamaan Uni Emirat Arab, Gulf News dalam artikelnya Ia bilang begini Ayah Steve, paman saya, Abdul Fattah John Jandali, datang dari Homs Keluarga Jandali merupakan keluarga yang punya hubungan darah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW Sempat Ingin Jadi Biksu Tidak banyak yang tahu kalau ajaran Buddha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diri Jobs Branch Schlender dan Rick Tetzeli dalam bukunya Becoming Steve Jobs tahun 2015 menjelaskan Perjalanan Jobs ke India pada tahun 1974 Memicu minatnya pada agama Buddha Yang tetap bersamanya selama sisa hidupnya Dengan kata lain, Steve Jobs disebut-sebut seorang pengikut Buddha Lebih lanjut, Jobs yang saat itu ke India berharap bertemu dengan name Karoli Baba Yang dikenal sebagai Maharaji dan guru spiritual bagi teman-temannya Namun sang guru meninggal tak lama sebelum Jobs tiba di India Mendapati kabar tersebut, Jobs menjadi sangat kecewa sekaligus sedih Alhasil, untuk menenangkan dirinya, ia pergi ke sejumlah festival keagamaan Sembari mengenakan jubah katun, memakan makanan aneh, dan mencukur rambut Bahkan ia membaca autobiografi Yogananda Tentang seorang yogi, sebuah buku yang belakangan memengaruhi dirinya Malah said Lion's Roar dalam artikelnya How Steve Jobs Found Buddhism Mengungkap, di masa awal ia tinggal Seperti diceritakan temannya Larry Brilliant Steve telah tertarik dengan gagasan menjadi sadhu Kebanyakan sadhu India hidup dalam kesunyian seperti biku Sebagai cara untuk fokus terhadap spiritualitas Namun Steve pribadi yang terlalu lapar, bersemangat, dan ambisius untuk kehidupan semacam itu Pernah ditendang dari Apple Kalian tau tidak, meski dikenal sebagai pendiri Apple Yang menarik, Steve Jobs pernah ditendang dari Apple Hal itu seperti dikutip ABC News dalam artikel bertajuk When Steve Jobs Got Fired By Apple Seperti diketahui setelah drop out dari Reed College Ia bersama temannya Steve Wozniak Meluncurkan perusahaan dari garasi rumahnya di pinggiran kota California Pada tahun 1976 Pada tahun 1981, Apple Computer Go Publik Selang dua tahun, Apple memecahkan Fortune 15 Dan Jobs mereklu John Scully Ex-kepala PepsiCo untuk menjadi CEO Apple Namun dikarenakan perbedaan visi Ditambah karakter Jobs yang dikenal sangat ambisius Berdampak hubungan Jobs dan Scully tegang Di luar dugaan pada tahun 1985 Jobs dipecat oleh Dewan Direksi Apple Atas persoalan yang semakin mengarah pada perebutan kekuasaan Menariknya, pemecatan tersebut diakui Jobs sebagai hal terbaik yang terjadi pada dirinya Seperti ia kemukakan dalam pidatonya yang terkenal di Stanford di tahun 2005 Membenci Ayah Kandungnya Walter Isaac Kahn yang menulis biografi Steve Jobs Berjudul Steve Jobs mengemukakan Pada pertengahan tahun 80-an Atau usia mendirikan Apple dan membuatnya sebagai salah satu orang terkaya Dirinya berhasil bertemu dengan ibu kandung dan saudarinya Mona Simpson Yang pada akhirnya menemani Jobs hingga ajal menjemput Namun kepada ayahnya, Abdul Fata Jadali Jobs disebut-sebut tidak merasakan getaran yang sama Ya, bahkan sebaliknya Ia membenci Ayah Kandungnya Dalam sebuah program memancara audio dengan CBS News Jobs bilang begini Saya tahu sedikit tentang dia dan saya tidak suka apa yang sudah saya ketahui itu Bahkan seperti dilansir laman berita satu kepada adiknya Mona Yang masih mengunjungi Jadali di Suria Jobs meminta untuk tidak menyebut identitasnya kepada sang ayah Dalam biografi tersebut Isaacson menulis alasan mengapa Jobs begitu membenci ayahnya Penyebabnya tidak lain karena Jadali menelantarkan adik dan ibunya begitu saja Mentor pendiri Google Kayaknya masih banyak nih yang belum tahu Kalau Jobs disebut-sebut mentor dari pendiri Google Yaitu Sergei Biren dan Larry Page Ya benar, hal itu terungkap seperti yang diungkap kompas Menurut keduanya, Steve Jobs merupakan sosok yang menginspirasi hidupnya Terutama kemampuannya untuk fokus menyajikan pengalaman terbaik pada konsumen Selain itu, Steve Jobs bahkan menjadi panutan mereka saat mengawali Google Salah satu kedekatan Apple dan Google terjadi saat Jobs mengangkat Eric Smith, ex-CEO Google menjadi anggota direksi di Apple Itulah sejumlah fakta terkait Steve Jobs, salah satu tokoh era digital yang penting diketahui Bagaimana pendapatmu?